Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun semangat pagi Dalam ilmu pengetahuan alam tentang kebumian, tanah atau bebatuan yang ada di bumi disebut lithosphere Lithosphere berasal dari bahasa Yunani yakni Litos yang berarti batuan dan spira yang berarti lapisan Jadi lithosphere merupakan lapisan batuan yang ada di bumi Dalam pengertian luas, lithosphere diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya Nah pada video kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang lithosphere Materi ini dipelajari di bab 5 lapisan bumi SMP kelas 7 semester 2 Seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener Mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergenakan benua atau continental drift Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu Semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas Atau disebut pangnya Sekitar 200 juta tahun benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan Akan tetapi, teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess Mengajukan teori yang bernama Seafood Spreading atau pergerakan dasar laut Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki masa jenis yang rendah Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudera Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudera Sehingga, bagian dasar kerak samudera tersebut menjauh dari punggung kerak samudera dan membentuk sebuah patahan Karena dasar kerak samudera menjauh sehingga membentuk patahan Maka, magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori Continental Drift dan Seafood Spreading Teori ini disebut dengan teori tektonik lempeng Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian Bagian ini disebut lempeng Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi Berdasarkan teori tektonik lempeng Bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau disebut dengan lempeng Serta tersusun oleh astenosfer Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan dapat bergerak di atas astenosfer Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng Lempeng dapat bergerak melalui tiga macam pergerakan Yakni, yang pertama, divergen atau pergerakan lempeng saling menjauh Contohnya, terjadinya pelebaran samudera Atlantik Akibat saling menjauhnya lempeng Auresia dan lempeng Amerika Utara Yang kedua, konvergen atau pergerakan lempeng saling mendekat Contohnya, terbentuknya pegunungan Himalaya Yang terbentuk akibat tumbukan lempeng Auresia dan lempeng Indo-Australia Dan yang ketiga, transform atau pergerakan lempeng saling bergesekan atau berpapasan yang menimbulkan patahan Contohnya, pergeseran lempeng San Andreas di Amerika Serikat Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Wegener belum dapat menjelaskan bagaimana lempeng bergerak Akan tetapi, dengan adanya teknologi yang saat ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa penjelasan tersebut Salah satu teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi Hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah Sehingga, masa jenis material tersebut berkurang Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu Sehingga, masa jenis material akan bertambah Karena masa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali Sehingga, proses konveksi terjadi terus menerus Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng Ketika lempeng bergerak atau patah, maka terdapat energi yang dilepaskan Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya Getaran ini disebut gempa bumi Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa Ketika kita membengkokkan ranting secara perlahan hingga patah Maka kita akan merasakan ada getaran di sepanjang ranting ya Getaran tersebut bersumber dari patahan kayu yang dibuat Kemudian, getaran merambat sepanjang ranting sehingga terasa di tangan Sama halnya dengan patahan ranting Ternyata, gempa bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi Yang disebut dengan gelombang seismik Pergerakan lempeng di sepanjang sesar atau patahan melepaskan sebuah energi Energi ini merupakan energi potensial saat lempeng terkena gaya Kemudian, energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa bumi disebut hiposentrum Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut episentrum Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi Dan alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah Sesmograf Pada sebuah seismograf terdapat gulungan kertas yang terpasang pada sebuah tabung berputar Di atas kertas tersebut terdapat jarum dengan sebuah pena Ketika terdapat gelombang seismik, gulungan kertas akan bergetar Namun jarum tetap diam Jarum dengan pena yang terpasang akan menggambarkan grafik gelombang seismik pada kertas Ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa Yang dikenal sebagai magnitudes Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram Besarnya magnitudes sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan Semakin besar magnitudes sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar Akibatnya, kerusakan yang terjadi juga semakin besar Berdasarkan besar magnitudes dan kerusakan yang ditimbulkan Gempa dikategorikan seperti pada tabel berikut Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi Diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi Bangunan serta jalan raya dapat rusak Ketika gempa terjadi di dasar laut Gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas Sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah Dari epicentrum Gelombang air laut ini disebut tsunami Sebelum gelombang tsunami sampai ke pantai Air laut yang ada di pantai surut seketika Hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami Indonesia merupakan salah satu daerah yang sering mengalami gempa bumi Seperti yang kita ketahui dari media masa Dalam setahun Indonesia diguncang gempa sebanyak 8.000 kali Baik gempa kecil maupun gempa dengan kekuatan yang besar Untuk itu yang harus kita lakukan adalah meminimalisir kerusakan akibat gempa Berikut merupakan tindakan mengurangi resiko kerusakan maupun korban jiwa Akibat gempa bumi Baik sebelum, sesaat, dan sesudah gempa berlangsung Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa gelombang udara pada air mendidih dapat naik ke permukaan karena memiliki masa jenis yang lebih kecil Sama halnya dengan air mendidih Batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki masa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi Erupsi terjadi pada gunung berapi Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi Hal ini seperti yang tak kita pelajari sebelumnya Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki masa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang masa jenisnya lebih rendah Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma Magma tersebut akan naik menuju permukaan karena perbedaan masa jenis Seperti yang jelas dijelaskan sebelumnya pula, aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung berapi Salah satu rangkaian gunung berapi yang dikenal adalah cincin api pasifik atau ring of fire Cincin api pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar samudera pasifik Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api pasifik Berdasarkan gambar tersebut, ternyata Indonesia terletak di dalam cincin api pasifik Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung api Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia Rangkaian gunung berapi membentang dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga ke pulauan Maluku Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya Akibatnya, terjadilah penumpukan magma Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar Sehingga, tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi Maka, terjadilah erupsi Magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api Energi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang kuat saat erupsi A. Perlu mengetahui bahwa letusan gunung berapi sangat berbahaya Hampir tidak mungkin menghindari kerusakan saat terjadi gunung meletus Untuk mempermudah membaca aktivitas gunung api dan proses evakuasi Dibuatlah tingkatan isyarat atau status gunung berapi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM Membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan Level terendah adalah status normal dengan warna isyarat hijau Level paling tinggi adalah status awas dengan isyarat warna merah Secara lengkap, deskripsi status gunung api dapat dilihat pada tabel berikut Oke cukup sekian materi kita tentang litosfer See you next time pada materi selanjutnya yaitu hidrosfer Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sukses untuk kita semua Terima kasih